Jalur Selatan-Selatan disebut urut sewu karena jalur itu berada pada gugusan pegunungan yang disebut sebagai pegunungan seribu. Nah, tetapi rupanya jalur selatan-selatan itu justru di sebelah selatan pegunungan seribu. Jadi, sebenarnya jalan selatan adalah jalan datar, tidak seperti jalur tengah. Jadi, kalau melalui jalur tengah, maka di antara gunung sindara sumbing, itu adalah jalur yang sangat tajam, karena menanjak dan juga tajam ketika menurut. Nah, rupanya jalur ini termasuk jalur yang sangat berat ditempuh oleh Atipati Wirasaba, karena tentu saja melalui jalur tengah adalah merupakan jalur yang meskipun lurus, tetapi sebenarnya sangat melelahkan, terutama bagi pejalan kaki. Nah, seringkali melalui katakanlah loano, maka dari loano kemudian berbelok ke arah selatan menuju urut sewu, tetapi karena jalur urut sewu itu berada di selatan pegunungan seribu, maka itu merupakan perjalanan di dekat pantai. Nah, karena dekat pantai, maka sebenarnya perjalanannya tidak berat, ya akhirnya karena memang jalannya adalah datar. Dan kemudian ketika akan naik, misalnya, maka mereka kemudian berbelok ke utara, dan kemudian menyeberangi sungai serayu, dan akhirnya sampai ke Wirasaba. Nah, jalur ini adalah merupakan jalur alternatif yang disebutkan di dalam babat-babat Banyumas, tetapi manuskrip Kalipening tidak pernah menyebutnya ada jalur alternatif itu. Nah, sehingga akhirnya jalur alternatif itu tampaknya dibesar-besarkan oleh para penulis babat Banyumas dari naskah-naskah yang lebih muda. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwasannya, naskah yang tua selalu mengkaitkan dengan jalan lurus, bukan jalan menikung, bukan jalan yang berbelok, atau apa-apa adalah jalan yang lurus, dari Majapahit menuju ke Wirasaba, dan juga menuju ke Pajajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.